Jadi sebetulnya akun Oritmozi ini sudah ada sejak lama, aku pertama kali membuat akun Youtube tahun 2007, tapi kemudian tidak aktif dan hanya memposting untuk keperluan pribadi, sampai akhirnya tahun 2018 terjadi lonjakan yang signifikan. Tahun 2007 kebanyakan aku posting tentang keluarga, kemudian tahun 2018 aku mulai posting tentang perjalanan Haji Bo, dan disitu mulai banyak view, sekitar 100 view per day, dan videonya sekitar 10 video per minggu, subscribernya pun menjadi sekitar 60. Saat ini di akhir tahun 2018, aku kebanyakan posting video tentang perjalanan dan kehidupan kami sehari-hari, view-nya sekitar 10 per hari, dengan video sekitar 2 per minggu, subscribernya 9. Tahun 2019 aku mentargetkan diriku sendiri untuk membuat konten lebih konsisten, minimal 1 video per minggu, dan menambah subscriber sampai 1000. Kemudian watch hour yang dibutuhkan untuk mendapatkan review dari Youtube adalah 4.000 per tahun, saat ini watch hour ku adalah 900, jadi perlu banyak peningkatan. Untuk pengingat diriku sendiri, tujuanku membuat video Youtube itu salah satunya adalah untuk menyimpan memori kegiatan kami, kemudian untuk membagi informasi bagi orang-orang yang membutuhkan, mungkin tentang haji, mungkin tentang makanan atau resep, dan mungkin tentang liburan juga. Intinya aku ingin membuat konten yang evergreen, yang bisa dilihat oleh orang sewaktu-waktu mereka menghidupkan. Yang ketiga, dengan membuat video Youtube, aku berharap mendapatkan pengalaman baru dan pengasah kreatifitas. Yang keempat, aku ingin meningkatkan kemampuan editingku, sehingga aku mempunyai skill yang baru. Bonusnya, kalau memenuhi syarat, aku akan mendapatkan kompensasi finansial dari Youtube dan... Ada beberapa hal yang ingin aku hindari dari Youtube. Salah satunya, aku tidak ingin Youtube mendominasi pikiran dan keseharian aku, sehingga aku pasti akan lebih stres dan gak fun lagi dalam membuat video. Selain itu, aku ingin sebisa mungkin menghindari trolls, bully, dan stalker di dunia maya, yang pasti akan memberikan pengaruh-pengaruh negatif. Yang pasti aku harus ingat, bahwa keluarga dan kehidupan sehari-hari adalah yang utama buat aku, dan Youtube hanya sebagian kecil dari itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.